Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anak bunda yang soli dan soliha Berjumpa lagi dengan bunda Esa Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bunda Esa senantiasa berharap dan mendoakan Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafian amin Baik anak-anak bunda yang soli dan soliha Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Semoga kegiatan belajar kita diberikan kemudahan Dan kelanjaran oleh Allah SWT Sika berdoa Before we start our lesson today Please let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Baik anak-anak bunda yang soli dan soliha Bagaimana semangatnya pagi ini? Apakah sudah bersemangat untuk menyimak materi dari bunda? Kalau belum bunda memiliki sebuah lagu Anak-anak bisa mengikuti bunda menyanyi ya Sudah siap? Bunda hitung ya Satu, dua, tiga Ayo semua kita belajar review 2A dan 2B Jangan lupa siapkan bukumu Dan jangan lupa siapkan semangatmu Oke anak-anak bunda yang soli dan soliha Sudah lebih bersemangat bukan? Jangan, kalau sudah setelah ini anak-anak jangan lupa Yang pertama menyiapkan alat tulisnya Yang kedua anak-anak menyiapkan buku paket tematik tema 2A Hidup Rukun Dan juga buku paket tematik tema 2B Bermain di lingkunganku Nah setelah ini Anak-anak bunda yang soli dan soliha Akan menyimak materi dari bunda Dengan judul Review materi tema 2A dan 2B Muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia Oke anak-anak bunda yang soli dan soliha Selamat menyimak materinya ya Tetap semangat Halo anak-anak bunda yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar tentang Hidup Rukun Tema 2A Subtema 1 sampai 4 Sekarang kita akan membahas simbol-simbol Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia Sila pertama simbolnya bintang Berbunyi ketuhanan yang maha esa Sila kedua simbolnya rantai Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga simbolnya pohon beringin Berbunyi persatuan Indonesia Sila keempat simbolnya kepala banteng Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila kelima simbolnya Padi dan kapas Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekarang kita akan membahas pengalaman sila di rumah Sila pertama berdoa sebelum makan Sila kedua membantu adik belajar Sila ketiga kita harus memiliki sikap bersatu Dan bekerja sama Sila keempat menghargai pendapat ayah Ibu dan adik saat berdiskusi Bermusyawarat untuk mengambil keputusan Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga Sila kelima Hemat dalam menggunakan uang Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak Selanjutnya kita akan membahas pengalaman sila di tempat bermain Sila pertama memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain Sila kedua membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain Sila ketiga bermain dengan teman dari berbagai suku Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain Mau menerima kekurangan teman Sila keempat bermusyawarat untuk mengambil keputusan Sila kelima berbagi makanan secara adil Selanjutnya adalah pengalaman sila di sekolah Sila pertama mempersilahkan teman yang akan beribadah Berdoa bersama sebelum belajar di kelas Sila kedua menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru Menolong teman yang mengalami kesulitan Sila ketiga bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa Sila keempat bermusyawarat saat diskusi Menghormati pendapat orang lain Sila kelima melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik Nah sekarang adalah pengalaman sila di masyarakat Sila pertama melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing Sila kedua membantu orang lain yang tertimpa bencana Sila ketiga bersahabat dengan teman dari berbagai suku Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar Sila keempat menghormati pendapat orang lain Sila kelima gotong royong membersihkan lingkungan Sekarang bunda akan menjelaskan tentang ungkapan dalam teks Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru Bacalah teks cerita berikut Deddy adalah anak yang murah hati Ia selalu berbagi dengan adiknya Ia juga selalu membantu orang tua Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Deddy Nah, murah hati adalah suatu ungkapan Murah hati artinya suka memberi atau dirmawan Selanjutnya adalah menunjukkan kalimat ajakan Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu Kalimat ajakan jirinya biasanya disertai dengan kata ayo atau mari Contohnya Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan Setelah itu menyebutkan kalimat perintah Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu Ciri-ciri kalimat perintah yaitu Menggunakan akhiran lah atau kan Akhir kalimat menggunakan tanda seru Contohnya pada percakapan berikut Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru Beni menjawab Baik, ibu Yang terakhir kita akan menyebutkan kalimat penolakan Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang Kalimat penolakan hendaknya di ucapkan dengan santu Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak Contohnya Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan Maaf, Made, aku tidak dapat bermain basket dulu Karena aku dipanggil oleh pak guru Apakah penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan? Ya, penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini Yang pertama, sebutkan contoh pengalaman sila ketiga di lingkungan sekolah Yang kedua, sebutkan contoh pengalaman sila kelima di lingkungan masyarakat Yang ketiga, sebutkan contoh pengalaman sila keempat di lingkungan rumah Yang keempat, buatlah kalimat ajakan Yang kelima, buatlah kalimat penolakan Dikerjakan di buku tulis tematik ya Terima kasih anak-anak bunda yang soli dan soliha Semoga ininya bermanfaat Di teladan, semua anak itu hebat Oke anak-anak bunda yang soli dan soliha Bagaimana materi reviewnya tadi? Menarik dan mudah bukan? Tadi anak-anak bunda yang soli dan soliha sudah belajar tentang review materi tema 2A dan 2B Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga muatan pelajaran PPKN Nah, tadi anak-anak bunda yang soli dan soliha sudah belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia Yang pertama, mengenai menemukan arti ungkapan yang ada di dalam teks Yang kedua, anak-anak belajar tentang kalimat ajakan Dan yang ketiga, anak-anak belajar tentang menyebutkan benda berdasarkan ciri-cirinya Sedangkan muatan pelajaran PPKN, anak-anak belajar tentang pengamalan sila-pancasila Dan yang kedua, anak-anak belajar tentang aturan bermain di rumah, di rumah teman, di sekolah, dan juga di masyarakat Oke anak-anak bunda yang soli dan soliha Setelah ini, anak-anak silakan mengerjakan tantangan dari bunda Tantangan dari bunda yaitu berupa puis yang ada di worksheet Nah, nanti anak-anak silakan mengerjakan di buku tulis tematik ya Jika sudah selesai, tugasnya bisa difoto dan disubmit di web e-learning Bunda tunggu ya tugasnya Oke anak-anak bunda yang soli dan soliha Bunda berpesan kepada anak-anak Yang pertama, untuk senantiasa sholat lima waktu Yang kedua, untuk senantiasa membantu ayah dan bunda di rumah Dan yang ketiga, untuk senantiasa menjaga kesehatan Bunda cukupkan sampai di sini ya Bunda mohon maaf jika bunda ada salah Nah, tatim bilhamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di teladan, semua anak itu hebat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!